Mirsa, umat katolik hari ini menggelar ibadat Jumat Agung sebagai peringatan akan sengsara dan wafatnya Yesus disalib di Gereja Katedral Jakarta, Medan dan Makassar ibadat diawali dengan jalan salib. Gereja Katedral Jakarta mengadakan jalan salib pada pukul 9 pagi disertai drama tentang peristiwa saat Yesus disalib. Hal ini untuk mengingatkan umat katolik akan sengsara dan wafatnya Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Ibadat Jumat Agung diadakan sebanyak 3 kali pertama pada pukul 12, kedua pada pukul 15, dan ketiga pada pukul 18. Bagi umat katolik yang ingin melangsungkan ibadat di Gereja Katedral harus terlebih dahulu melakukan registrasi di website resmi Gereja Katedral Jakarta. Di Gereja Santa Maria tak bernoda asal Medan umat katolik antusias mengikuti jalannya ibadat. Ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Medan dibagi ke dalam 2 sesi yakni pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian ibadat Jumat Agung diawali dengan jalan salib untuk memaknai salib dan peristiwa penyalipan Yesus Kristus yang diikuti lebih kurang 500 umat. Di Gereja Katedral Makassar, rangkaian perayaan Tri Hari Suci Pascah dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Ibadat Jumat Agung diikuti ratusan umat yang memadati Gereja Katedral Makassar. Kegiatan jalan salib dimulai pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Pastor Andreas Rusdin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.